Assalamualaikum guys Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Sejahtera untuk kalian semua Kembali lagi Kita di Car Vlog Big Prabu Terima kasih telah menonton Tadi barusan Kita ngecek unit mobil JSRS Tahun 2013 Barangnya Tetapi Yuk kita saksikan video ini Agar kalian Paham Bagaimana mobil tersebut sebenarnya JSRS Tahun 2013 Guys Bagaimana penampilannya guys Menarik ya Tapi ini mobil sebenarnya Bekas tabrakan guys Bekas kecelakaan Mengapa saya tahu Mobil ini bekas kecelakaan Karena saya pemainnya juga guys Saya terkadang mengambil Satu atau dua unit mobil Bekas kecelakaan Saya permak Saya reparasi Kembali menjadi utuh Dengan pergantian Bukan hanya perbaikan-perbaikan guys Tapi mobil ini banyak perbaikan Makanya jelek Mobil ini sebenarnya Pasarannya 165 juta guys Saya dikasih harga 145 juta Saya menolak Saya tawar 100 juta Karena apa Karena mobil ini Tidak ada pergantian Pergantian Sperpat Hanya diperbaiki Dan perbaikannya Tidak bagus Di video ini Kita akan jelaskan guys Bagaimana cara mengecek Mobil bekas kecelakaan Agar kalian lebih paham Terutama Buat kalian yang Ingin membeli mobil Atau Ingin mencarikan mobil Kesaudara Berikut ini adalah Caranya guys Saksikan terus ya Ketok bodinya guys Keliling kita ketok bodinya Dari pintu kanan Pintu kiri Bawahnya Di atasnya Pokoknya kita ketok guys Disana kita akan tahu Mobil itu Banyak dempulan Atau tidak Di atasnya juga Diketok ya guys Supaya kita tahu Mobilnya Pernah terbalik Atau tidak Tapi untuk mobil ini Tidak pernah terbalik guys Mobil ini Jetnya lumayan bagus guys Hasilnya Finishing itu bagus Halus Tidak kelihatan Tidak kelihatan sih Kalau Tidak kita ketok Tidak kelihatan Mobil ini Bekas Insiden Bekas kecelakaan Cuma Ketebalan itu Terasa di pintu Depan Kanan Kiri Kalau pintu Belakang Masih originalnya Dan Di belakang Aman Tidak ada kena guys Sebelum Anda Membuka Cup mesin Depan guys Kita periksa Dulu Jarak Antara Cup mesin Dengan Body Fender Harusnya Simetrisnya itu Lurus guys Jika Ada Kerenggangan Antara Di atas Dan di bawah Itu berarti Mobil ini Perlu Kita Tanya Dan perlu Diperhatikan Kembali lagi Apakah Mobil ini Pernah terbentur Atau tidak Buka Cup mesin guys Perhatikan Tulang Depannya guys Biasanya Mobil Yang sudah Kecelakaan Pasti tulangnya Pernah bengkok Dan Diperbaiki Untuk Mobil ini Parah banget Guys Yang Garap Atau yang Memperbaiki Tidak Becus Makanya Hasilnya Jorok Jelek Banget Tulang Cup mesinnya Juga guys Harus Diperhatikan Dan Di cup Ini Perhatikan Juga Apakah Ada Dempulan Atau Tidak Kalau Mobil ini Jelas Banget Guys Terlalu Jorok Yang Kerjain Garapnya Itu Tidak Becus Banyak Dempulannya Cup Mesin Yang Dipaksakan Itu Pasti Akan Terlihat Guys Akan Terlihat Di Tuas Kunci An Disini Disini Mekanik Jarang Bisa Nyamarin Pasti Terlihat Dempulannya Guys Ini Yang Perlu Diperhatikan Lampu Depan Juga Guys Kita Perhatikan Apakah Pegangannya Itu Ada Solderan Atau Lem Lem Disana Akan Terlihat Guys Kalau Mobil Ini Banyak Banget Ini Ada Lem Lem Ini Ini Tidak Modal Ini Harusnya Diganti Yang Baru Baru Nyamar Begini Guys Jika Lampu Dipaksakan Lampu Rusak Dipaksakan Tidak Simetris Dengan Bodi Guys Kalau Dibeli Yang Baru Tidak Begini Jadi Guys Setelah Itu Kita Pindah Guys Kita Mencoba Membuka Pintu Pintu Ini Jika Gasir Atau Lancar Berarti Pintu Aman Tidak Pernah Terbentur Tapi Kalau Seperti Ini Macet Agak Macet Seket Wah Parah Ini Ini Pintu Tidak Diganti Hanya Diperbaiki Jorok Banget Setelah Pintu Dibuka Guys Kita Harus Melihat Di Baliknya Di Engsel Pintu Ini Kita Perhatikan Disini Banyak Selasan Yang Tidak Ditutup Artinya Terlalu Terlihat Jelas Bekas Dilas Kalau Mekanik Yang Pintar Itu Sulap Setelah Dilas Dia Akan Menyamarkan Dengan Dempulan Yang Rapi Di Tulang Ini Juga Kita Perhatikan Ini Terlalu Banyak Tempulannya Tulang Kaca Di Pintu Juga Di Perhatikan Guys Jika Ada Sambungan Itu Terlihat Jelas Kalau Beli Pintu Tidak Perlu Nyambung Kita Karena Pintu Sudah Bagus Guys Ini Door Trim Tidak Pas Ini Baut Terlihat Itu Baut Baut Apa Ini Baut Murah Ini Guys Tuh Lihat Door Trim Sambung Sambung Begini Parah Ini Mobil Ganti Yang Baru Setelah Itu Kita Periksa Guys Antara Jarak Dashboard Dengan Cover Jika Ada Selisih Itu Artinya Sudah Pernah Dibongkar Dan Dipasang Lagi Namun Jika Ada Diganti Atau Pergantian Dashboard Itu Harusnya Rapi Banget Guys Nah Kelihatan Ini Gak Modal Banget Ini Diperbaiki Nih Lihat Yang Di Pintu Parah Cover Di Tulang Kaca Ini Juga Guys Aduh Disambung Sambung Begini Gak Berani Ganti Yang Punya Mobil Harusnya Modal Dikit Berani Ganti Sperpat Begini Jika Tidak Bermodal Lihat Jarak Antara Laci Jarak Renggang Renggang Banget Guys Aduh Parah Ini Mobil Lihat Sambungan Ini Airbag Sudah Pernah Pecah Disambung Lagi Jika Mau pemain mobil X laka itu harus berani pergantian beli setir yang baru nyamar jadinya airbag nggak kelihatan setirnya nyarja diganti guys aduh parah ini dipaksakan begini habis dibongkar dipasang cuma nyamar airbag karena pernah pecah disambung-sambung tuh lihat ini sambungannya ya selisihnya keras banget guys dashboardnya nggak berani ganti guys jika berani main mobil akan harus berani pergantian jangan perbaikan tuh lihat ini pasangannya corok banget lem lemannya kelihatan guys Aduh parah-parah-parah-parah-parah plafon diganti kulit guys perlu kita curugai guys karena biasanya mobil sudah terbalik itu plafonnya kan enggak bisa kembali ke bludru makanya diganti kulit tapi untuk mobil-mobil kontes biasa pakai kulit untuk mode untuk tren interiornya lumayan bagus guys karena memang di interior ini enggak ada perbaikan ini pintu belakangnya guys dotrim nya aman kalau belakang ini enggak ada kena kayaknya guys memang enggak ada kena tapi tulang tengah bodi ini renggang ini pasti pernah bengkok ini guys tuh lihat covernya bengkok dari belakang memang ada yang aneh guys enggak ada yang perlu kita curigai karena memang mobil ini dari belakang enggak ada kena terlihat jelas dari engsel pintu dari gini masih originalnya dari tulang-tulang juga masih original tapi jika anda ingin mengecek mobil mobil tolong diperhatikan juga masalah belakang juga karena kebanyakan kejadian mobil laka itu dari belakang disuduk ini juga perlu kita perhatikan guys ini list kaca kita harus perhatikan jika ada sealer-sealer berarti mobil itu pernah ganti kaca cuma yang ini pergantian kacanya rapi jadi jadi enggak terlihat ini untuk kaca depannya sudah pernah diganti tapi tak terlihat seperti kaca original ini wiper biasanya kalau sudah kaca diganti itu enggak pas guys ketika wiper itu berjalan dia akan melukai kaca sekian lama sekian tahun akan muncul sini ada goresan guys goresan karena wiper yang terjepit enggak pas dengan kaca itu perlu diperhatikan untuk kalian yang ingin membeli mobil oke kalau yang ini jarang orang tahu guys kalau mobil sudah pernah overspeed biasanya dibalik handle itu akan kasar guys karena handle itu enggak bisa dicat dalamnya guys ini harus perlu diperhatikan kalau kasar berarti bekas overspeed list kaca pintu-pintu juga guys kalau ada bengkok itu terlihat berarti pernah dibongkar pasang atau terlalu akan terlihat jika pernah dicat akan terlihat bekas-bekas kalau saya dapatkan mobil ini dengan harga 100 juta guys saya akan ganti semuanya guys pintu akan saya ganti saya ganti yang baru lampu akan saya ganti dengan yang baru kap mesin saya ganti dashboard saya ganti pasti akan terlihat seperti mobil yang tidak pernah kecelakaan guys kalau ini hanya perbaikan-perbaikan yang jadi harga mobil harganya jatuh karena mobilnya jorok banget jadinya jelek, jelek banget bagaimana guys apakah kalian sudah paham semoga video ini bermanfaat ambil hikmahnya terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe tombol merah di bawah ini oke see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.